Hai koprens, pada soal ini kita ketahui bilangan bulat A, A ditambah 1, A ditambah 1, 7, B, B, 9 sudah diurut dari terkecil hingga terbesar Rata-rata semua bilangan itu adalah 7 dan simpang rata-ratanya 8 per 7 Maka nilai A ditambah B dikurang 1 sama dengan Nah disini rumus dari nilai rata-rata yakni X rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 hingga ditambah Xn dibagi N N adalah banyaknya data dan untuk simpangan rata-rata sama dengan sigma dari mutlak dari XI dikurang X rata-rata dibagi N Maka disini kita dapat untuk nilai X rata-rata Sama dengan A ditambah A ditambah 1 ditambah A ditambah 1 ditambah 7 ditambah B ditambah B ditambah 9 dibagi 7 Karena banyaknya data adalah 7 Maka didapat 7 sama dengan 3A ditambah 2B ditambah 18 per 7 Maka didapat nilai kita pindah ruaskan 7 ke ruas kiri Yakni sama dengan 49 sama dengan 3A ditambah 2B ditambah 18 Maka kita pindah ruaskan 18 ke ruas kiri didapat nilai 31 sama dengan 3A ditambah 2B Kita tulis sebagai persamaan 1 Nah selanjutnya disini simpangan rata-rata 7 dikurang A ditambah 2 dikali 7 dikurang A ditambah 1 Nah mungkin ada yang bertanya kenapa nilainya menjadi 7 dikurang A Kenapa bukan A dikurang 7 Nah karena kembali tadi bahwa rumusnya adalah sigma dari mutlak XI dikurang X Rata-rata Maka disini nilai dari ini haruslah positif Yang dimana kita ketahui nilai A ini lebih kecil dari 7 Otomatis jika kita ubah ke dalam bentuk kurung dia akan menjadi 7 dikurang A Bukan menjadi A dikurang 7 Karena jika A dikurang 7 itu akan menghasilkan nilai negatif Maka didapatkan 8 x 7 sama dengan 7 dikurang A ditambah 2 dikali 6 dikurang A ditambah 0 ditambah 2B dikurang 14 ditambah 2 per 7 Kemudian kita dapat coret untuk penyebutnya yakni 7 Maka didapatkan 8 sama dengan 7 dikurang A ditambah 12 dikurang 2A ditambah 2B dikurang 12 Maka didapat nilai 1 sama dengan negatif 3A ditambah 2B kita tulis sebagai persamaan 2 Kemudian kita akan eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 ini Kita jumlahkan persamaan 1 dan persamaan 2 Kita dapat nilai 4B sama dengan 32 Maka nilai B sama dengan 8 Kita substitusi ke persamaan 2 yang dimana kita ganti nilai B pada persamaan 2 ini menjadi 8 Maka didapat negatif 3A ditambah 2 dikali 8 sama dengan 1 Maka didapat negatif 3A ditambah 16 sama dengan 1 Kita pindah ruaskan 16 ke ruas kanan Maka didapat negatif 3A sama dengan negatif 15 Maka nilai A sama dengan negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5 Selanjutnya Nilai A ditambah B dikurang 1 sama dengan 5 Ditambah 8 dikurang 1 yakni sama dengan 12 Kita dapat opsi C Sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya Terima kasih telah menonton!